RASIA ANTI TOLAK BALA TERBESAR DI DUNIA TERUS DILAKUKAN OLE RUSIA DI KURS Dimana dalam sebuah video yang dibagikan langsung oleh pasukan Rusia di salah satu wilayah Kurs pada tanggal 14 September tahun 2024. Tampak dalam video, di lokasi kebun jengkol ini, pasukan Rusia akan membawa netizen untuk melihat dahsyatnya neraka di Kurs. Sehingga pantas saja, salah satu wartawan senior Rusia yang sudah keluar masuk berbagai medan di Ukraina menyebutkan, bahwa kehancuran alat tempur pasukan jejak tapak Ukraina di Kurs lebih parah dibandingkan Bahmut dan wilayah Ukraina lainnya. Tampak dalam video, satu ekor kendaraan personel kue lapis jenis VAB yang dalam kondisi sangat sehat bak orang Osor. Dimana jika kita melihat dari kondisinya, maka rampur ini mirip seperti anggota DPR yang diamuk masa akibat tertangkap maling kambing Pak Lurah. Saking gilanya serangan, posisi senjata kaliber besar yang berada di posisi palka atas tampak letoy dan impotensi. Yang mengindikasikan, jikapun dibawa ke ahli urut berlisensi, maka kondisi ini tetap tidak akan dapat diperbaiki karena solusinya adalah harus diamputasi. Bergeser ke posisi lainnya, di tempat ini, pasukan Abah Putin Al-Moskowi juga memperlihatkan kepada para netizen sejumlah ganimah berupa senjata, amunisi, dan perlengkapan personil angkatan mencret Ukraina yang telah almarhum. Seorang pasukan Rusia menjelaskan, ini adalah perlengkapan yang diambil dari pasukan Ukraina yang burungnya sudah disunat. Ada RPG lengkap dengan paket amunisinya, paket drone buatan Amerika, sistem kamera dan teropong termal, masker gas, dan amunisi senjata. Bergerak ke posisi lainnya, namun masih di lokasi yang sama. Komandan pasukan Abah Putin Al-Moskowi juga menunjukkan satu ekor kendaraan lapis baja jejak tapak Ukraina yang berjenis kelamin M1126 striker. Yang disebut oleh pak komandan juga sukses disunat beserta seluruh awaknya. Bapak komandan menyebutkan, Kelompok Brigade kami sukses mencegat unit ini. Pertempuran berat menghancurkan pergerakan mereka. Serangan yang kuat dari kami secara tiba-tiba mengejutkan musuh, sehingga membuat M1126 striker terpesona dan menabrak pohon jengkol Pak Haji. Awak Ukraina lalu keluar melalui palka belakang, namun pasukan kami tidak memberikan kesempatan untuk itu. Dimana seluruh mereka saat ini telah menjadi almarhum. Sebenarnya disini ada video terkait arwah gentayangan dalam berbagai gaya. Mulai dari gaya nungging, hingga gaya melayang. Namun tidak dapat admin posting akibat sejumlah UUD yang berlaku. Terima kasih telah menonton!